Terima kasih telah menonton Dan media masing-masing, karya masing-masing, mungkin juga ideologi masing-masing Di mana saya dan Kang Semut Dan beberapa teman tidak ada di sini bergeraknya dulu di bidang komik-komik underground Kemudian bakom di seni visual Begitu pula dengan Freddy di seni visual juga Kami merasa terikat oleh satu ideologi Satu permasalahan yang kami lihat memiliki urgensi bersama Sehingga kami memutuskan untuk mendirikan milisi fotokopi Pada awal 2011 Hingga saat ini 10 orang Awalnya hampir 10 orang 7 atau 8 orang Kemudian untuk saat ini anggota aktifnya sendiri 10 orang Milisi mengalami berbagai perkembangan Seiring dengan kami mengerjakan proyek-proyek baru Kami merasa membutuhkan beberapa pembagian divisi kerja Yang pada saat ini sendiri milisi fotokopi memiliki beberapa divisi kerja Seperti pendokumentasian Kemudian divisi seni visual Kemudian divisi net label Selama ini jaringannya apa itu teman-teman di Surabaya sendiri Jaringannya sama teman-teman yang lain gitu Biasa sama kelompok yang lain Terus misi ini apa itu? Kalau misi kami sendiri Yang pertama jelas milisi adalah untuk berbagi Yang kedua kami melihat respon permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Surabaya Kami melihat urgensi yang cukup tinggi disitu Dimana permasalahan kota atau tempat kami sendiri berdiri adalah merupakan bagian dari kami Kami memiliki jaringan dengan teman-teman di luar kami Untuk mengerjakan beberapa proyek yang memang sifat kami adalah partisipatoris Dimana kami juga mengajak yang lain untuk bekerja sama dalam satu proyek terbentuk Sifatnya memang partisipatoris Jadi kami memiliki beberapa agenda kerja yang bersifat partisipatoris maupun yang kami kerjakan sendiri Ataupun yang individu-individu ini kerjakan sendiri Sebelum kami di milisi, saya seperti cerita, media kami memang berbeda-beda Kami juga aktif membuat poster, kami aktif membuat komi, kami aktif membuat zink Kami waktu itu medianya masih bersekitar itu Untuk kemudian kami melihat bahwa satu permasalahan, satu kasus tidak bisa diselesaikan dengan satu media tertentu Yang mana artinya kami harus menyesuaikan media apa yang paling tepat untuk menyelesaikan satu proyek atau masalah yang sedang kami tangani Akhirnya kami bisa mengerjakan melalui video pendokumentasian, mengerjakan mural, mengerjakan poster, mengerjakan instalasi atau apapun yang sekiranya kami pandang itu bisa menjadi media komunikasi yang paling efektif untuk mengerjakan satu proyek tersebut Sebenarnya permasalahan besar di Pelabaya itu apa menurut kalian menariknya? Pilihannya di Pelabaya ini? Salah satunya ketika milisi mengambil pilihan merespon persoalan perkotaan ya seperti yang Tian ngomong, Kuro ngomong bahwa kita disini Nah selama ini apa yang kita lihat bahwa bentuk kesenian-kesenian yang ada di Surabaya tidak pernah berusaha menampilkan satu persoalan yang sangat dekat oleh dirinya sendiri Jadi sepertinya masih pada satu tataran-tataran mainstream bahwa gerakan kesenian adalah sebuah kerja imajinatif yang tidak mengangkat persoalan sebenarnya Jadi kalau kami menonton bahwa sementara kami tidak adalah orang-orang biasa yang berpikir bahwa kesenian bisa menjadi satu bagian untuk berbagi Bahasanya teman-teman adalah informatif kemudian informasi informasi tadi kemudian bisa dokumentatif dan yang terakhir adalah gerakan teman-teman adalah Provokatif itu progresif provokatif atau propaganda Bagaimana apa yang dilakukan teman-teman harus mampu melakukan perubahan untuk diri kita sendiri atau perubahan untuk orang di lingkungan sekitar kita Jadi kami mencoba melakukan gerakan kesenian serupa itu Seperti halnya ketika Tian tadi membicarakan tentang awal kita sebelum terbentuk dengan aktivitas kita masing-masing Kita ketika membuat pameran sebelum kita membuat pameran Sidikat Pasar Gelap itu kita belum menyebut bahwa kita milisiro ya Ya di Sidikat Pasar Gelap itu artinya aku, Tian, Kuro, Bagus dan teman-teman ini sebenarnya sudah satu punya persoalan Tapi persoalan yang kita selesaikan adalah persoalan bagaimana Waktu itu komik, komik tidak berusaha, komik menjadi eksklusif, komik tidak membicarakan persoalan diri kita Tidak mempersoalkan persoalan yang ada, benar-benar ada Kemudian di sana persoalan yang sebenarnya apa? Itu kita membuat pasar gelap karena kita cenderung menghamba kepada industri-industri besar Kita kehilangan teman-teman yang punya potensi, harus menghamba itu Makanya kita mengomong bahwa gerakan ini harus bisa membiayai kita sendiri Kita harus membuat pasar sendiri, membuat komunitas sendiri di sana Kita membuat namanya pasar Sidikat Pasar Gelap ya, di sikap itu Di sana kita juga, kamu tadi ngomong tentang keterlibatan bagaimana keterlibatan dengan seriman-seriman Surabaya Sebenarnya ya atau tidak kita telah berusaha bersinggungan dengan banyak kelompok sebenarnya Tapi terusan kamu ngomong, kami tidak ingin memaksakan itu Kami nonton bahwa apa yang dilakukan teman-teman yang lain Ini bagian dari sebuah harmoni bahwa memang harus begitu Teman-teman milisi akan bersikap seperti ini Nah selama ini seperti yang ngomonganku, langkah selanjutnya adanya sebenarnya ada yang parsifatoris Tapi teman-teman juga tidak memaksa itu Kami menawarkan kepada banyak orang, karena apa yang dilakukan teman-teman milisi untuk di Surabaya Hal yang aneh mungkin ya, sangat aneh sekali begitu Nanti bisa diceritakan oleh Tian tentang program-program kita yang mungkin juga aneh Karena di anggota teman sendiri juga harus banyak gacor menceritakan Kenapa proyek-proyek yang aneh ini, untuk anggota Dewi janggal gitu Untuk teman-teman di lembaga-lembaga salah satunya gerakan pusat tengah Surabaya jelas tidak masuk akal Karena kami juga, salah satunya setelah itu kita juga menolak tempat-tempat eksklusif Salah satunya adalah galeri-galeri, galeri-galeri resmi ya, kita menolak itu Jadi sehingga kemudian teman-teman milisi tidak berusaha sampai di permukaan Teman-teman Surabaya tidak pernah tahu bagaimana teman-teman membuat, berbuat apa Tapi kami memang cukup puas bahwa kami merasa telah berbuat Sebagai orang biasa, tidak menjadi seniman Telah berbuat di, untuk lingkungan paling kecil kita, yaitu kampung-kampung Jadi kami menjadi sangat terkenal menjadi teman kampung di kampung-kampung busuan Walaupun segedar teman gacor, teman apalah gitu Kami mempunyai hubungan banyak di kampung-kampung Surabaya Itu yang kami lakukan Mungkin di omong bandi Wiwiti Kuro, berangkat dari home-made bro Ketika kenapa kok kita harus sangat cedat, dekat gitu Di home-made bisa dicedatkan Goro Alasan mendasar dulu kita menerima Siapapun di sini rumahnya pasti terancam terhusur sebenarnya Saya pernah mengalami gimana surat rumah saya sendiri bisa diputar balikan Sehingga itu bukan menjadi resmi milik orang tua saya Sehingga saya teranggap di sini Begitupun itu dengan teman-teman Teman-teman di sini yang memiliki surat tanah hijau atau apapun Yang sifatnya suatu saat bisa tergusur Itu yang tidak banyak kita sadari bagi kita yang tinggal di sini Di Surabaya Kemudian kami melihat kenyataan itu pula terjadi di kampung-kampung yang kami datangi Di mana manipulasi surat atau apapun Itu bisa membalikan kenyataan bahwa Satu detik, satu menit atau satu hari kemudian Seseorang bisa tidak memiliki rumah Dari situ awalnya memang kami belum memperbincangkan itu Kami saat itu membuat pameran yang namanya home-made pertama Di mana kami berusaha membuat satu ruang alternatif di luar galeri Yang akhirnya membuat kami muat memang Untuk tetap berada pada galeri-galeri Seperti galeri Surabaya atau apapun namanya Kami mencoba memiliki satu ruang otomong sendiri Di mana kami bisa mengejarkan proyek yang menurut kami ideal bagi kami Dan itu bisa berbagi dengan lebih banyak untuk orang lain Kepada siapa saja Dan itu pula menjadikan kami lebih dekat dengan satu kondisi Situasi permasalahan nyata Yang itu tidak ada di galeri sebenarnya Lambat-lahan kami menyadari satu permasalahan-permasalahan Yang itu memang berdasarkan Berangkat dari lingkungan terkecil kami Yaitu tadi perumahan, pemukiman, perkampungan atau apapun Yang memang sangat rentan sekali Di mana ternyata memang disitu kami bisa belajar lebih banyak lagi Untuk beradaptasi Berpikir Melihat realita-realita Melihat kejeniusan warga setempat Atau apapun yang itu namanya Berangkat dari rumah Itu artinya sebenarnya kita membicarakan tentang kemandirian Artinya kita seorang seniman, seorang pelaku Ini mencoba membedah persoalan-persoalan paling kecil, paling dekat Bukan kita tidak lagi membicarakan tentang negara dalam lingkungan lebih besar Tapi kita membuat kacamata mundurnya ke belakang Yaitu dari rumah Waktu itu Dari ruang tamu Sebenarnya persoalan waktu itu ngomong rumah itu Dari ruang tamu Dari kamar tidur Dari kamar mandi Kita di sana Apakah di tempat itu kita tidak Apakah tempat-tempat itu tidak satu tempat yang telah menjadi mencetak kita Apa yang kita buat Apa yang kita respon dari ruang-ruang terkecil itu Tempat itu memang berpindah-pindah Humid itu berpindah-pindah Waktu acaranya Kita merespon garasi Merewan ruang tamu Ada persoalan-persoalan apa Itu yang kita coba lakukan Dan salah satu pilihannya di Humid itu bukan sekedar Kenapa di waktu itu Di tempatnya adalah di rumahnya Kuro Yang notabene adalah perumahan pertama di Surabaya Perumahan apa Rok namanya? LSP Itu adalah di menurut surat pemerintah adalah DE Perumahan pertama yang percontohan di Surabaya Kita punya alasan Kenapa kok di sana? Kita ingin melihat bagaimana respon orang Kiri kanan, tinggi kanan Bagaimana melihat ini? Bagaimana hubungan sosial ini kayak apa sih? Itu yang mencoba kami lihat sebenarnya Acaranya juga berseberana Bagaimana Itu yang inginnya ke sana Kita membaca itu ya Rok ya Dan komunitas-komunitas yang kita terlibat Juga masih teman-teman Waktu itu masih teman-teman dekat saja ya Rok ya Kemudian bergeser kepada Humid kedua Itu di Masih di perumahan juga Kontaknya masih perumahan Itu di teman-teman komunitas PANG Di komunitas PANG Dan waktu itu kita juga memilih Juga membuat mural Rok Ada alasan kenapa Tapi sebenarnya juga pengen Di pertama alasan kenapa di teman-teman komunitas PANG Kemudian kenapa kok kita di itu kita membuat mural Ya Rok ya Kita kenapa kita juga kerjasama dengan teman-teman kinetik membuat pemutaran film Itu ada alasan-alasan Nah salah satu alasannya Yang ngomong mural Ngomong mural Waktu itu bagaimana sebuah seni yang dirang street art Seni jalanan diusung pada satu ruang PAMI sebenarnya pengen ngomong bahwa street art Surabaya Atau street art yang ada di Surabaya Tidak perlu takut seperti zamannya kita dulu Jaman 90-an Sembunyi-sembunyi nyoret di berpolisi di petentara Sekarang adalah kesenian yang Tidak pikir tidak ada sesuatu yang bisa dibicarakan yang berbahaya Kami di garasi tinggal ongkang-ongkang kaki Minum bir Ngombe Rokokan enak Tidak ada yang takutan Kami membicarakan tentang kekerasan G30 SPKI Pembantean Marsina Lumpur Tidak ada yang grebek Nah itu sebenarnya olok-olok sebenarnya Bahwa sebuah kesenian jalanan Ada satu persoalan apa ketika diusung menjadi ruang yang mewah Itu juga sebenarnya kita membuat test case Kita ngundang teman-teman street art Surabaya Dan kita mau fasilitasi mereka untuk di galeri Surabaya Responnya juga cukup biasa saja Bagaimana sebuah seni jalanan yang garam Yang harus provokati dimasukkan galeri Mereka hilang gitu Biasa saja Santun Nah ya lah Apok Mengapa merespon ruang publik Alasan-alasan itu yang Mengkau akan ditindaklanjutin Bik teman-teman milisi Yang sikap-sikap yang lain Salah satunya Itu humed ya Raya Seluruh lelah lain Kenapa tiba-tiba teman milisi juga Merespon ruang publik Merespon ruang publik Dengan istilah setiap tadi Kita tidak lagi mencoret Tapi tiba-tiba mendata Satu escort sistem Orang-orang Binatang Tumbuhan Di sebuah tempat Kaceng tidak bertuhan Itu kita punya videonya Kita membuat Kita membuat lama sekali Itu ya Raya Kita membuat sekali Lama itu Kita membuat sebut tempat itu Namanya Tan kota Sampai Raya Itu kita buat disana Ada kuro Ada teman-teman Kita merespon Dan ini Salah satu responnya adalah Bagaimana tempat-tempat ini Menciptakan Satu ekosistem Eskosistem baru Dan itu juga Salah satu Keter Apa Keperhatinan kita Tentang hilangnya Satwa Kebun binatang Yang kita teliti itu Jaraknya hampir 200 meter dari Kebun binatang Karena tragis kemana Alternatifnya Ini yang dinek Manuk-manuk Kewan-kewan iklan Yang dikabe Ini tempat Koyoko Iki Tidak Gila Ini Teman-teman Tembuknya Kosong dicoreti Kami sebenarnya Sebelum bukan Masang Coretan Kuro Sebenarnya Pengen Masang Disini Hidup Habitat Iki-iki Tumbuhan Ini Tapi Karena Kita juga Tetap Kalah Terus Lagi itu Setelah Kuro Humit Tadi Kamu Menjelasin Ngomong Tentang Garasinya Atau Mau Tentang Anu Selebihnya Sebenarnya Setelah Dari Homemade Itu Lerinya Ke Kuro Itu Masih Hubungan Dengan Homemade Karena Homemade Tiga Itu Jalan Tapi Karena Persoalan Tiga Jalan Kemudian Kita Membuat Proyek Lagi Kuro Kotak Suara Bagaimana Kotak Suara Apa Yang Kita Sebenarnya Mau Pilih Tian Mungkin Ngomong Atau Areti Atau Bagong Mungkin Kuro Tian Anu Proyek Yang Melibatkan Masyarakat Umum Yang Selanjutnya Artinya Kita Punya Titik Tumpu Dan Selanjutnya Melengkapi Melengkapi Artinya Kemarin Melibatkan Rumah Yang Sangat Dekat Akhirnya Rumah Yang Beragam Yang Di Kotak Suara Itu Mungkin Kuro Akan Ngomong Apa Saja Segmen Kita Membuat Sampai Banyak Itu Silahkan Yang Itu Dipamerkan Yang 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 Kota Suara Makin Kotak Suara Sendiri Itu Kami Buat Untuk Pameran Bersama Batu Gitu Ini Batu Pamerannya Open Studio Open Studio Di Galeri Pilih Itu Sebagai Bagian Dari Kerja Partisi Fatoris Kami Lalu Kami Menciptakan Satu Bentuk Kotak Tertutup Yang Bisa Dimasukkan Surat Seperti Kotak Kos Kota Suara Pemilihan Kami Sebarkan Di Empat Lokasi Berbeda Yang Memiliki Karakteristik Karakteristik Berlainan Yang Itu Bisa Kami Benturkan Ternyata Antara Anak-anak Kecil Di Kampung Dengan Anak-anak Kecil Di Kelas Les Menggambar Dimana Orang-orangnya Berasal Dari Kalangan Menengah Menengah Atas Atau Menengah Lalu Yang Kedua Dengan Buru Kanvas Dengan Buru Sepatu Kami Benturkan Kami Lihat Hasilnya Kami Memberikan Kebebasan Kepada Mereka Untuk Menciptakan Apapun Yang Mereka Ingin Tulis Di Kertas Mereka Menggambar Menulis Apapun Kemudian Hasilnya Kami Pampang Di Acara Pameran Tersebut Di Basu Nah Selama Ini Kerja Ini Akhirnya Terus Kerja Bareng Teman-teman Kecil Kalau Nosteste Kalau Kalian Bekerja Ini Menyatukan Satu Pikiran Banyak Dalam Satu Misi Agak Musah Selama Itu Kerja Kerja Ada Mungkin Proses Risetnya Atau Apa Selama 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 Seperti Ovo Yang Pertama Kami Belum kami Putuskan bersama Kami melihat Isu-isu tersebut Kami melihat Seberapa Besar Perpentingan Urgensi Dari Isu tersebut Untuk Kami Kerjakan Kami Lihat Bagian Sebelah Mana Yang Bisa Kami Kerjakan Dari Isu Tersebut Kami Pila Kami Teliti Kembali Lalu kami Terjun ke lapangan Untuk Menggali data Setelah data digali Kami Kembali lagi Buat Merupuskan Bersama Melihat kembali Mencek kembali Apa saja Kami Kerjakan Yang artinya Kerjaan Ini Tidak Tidak Selesai Pada Satu hari Dua hari Tiga hari Yang Itu bisa Melahirkan Satu Ketika Kami Rasa Sudah Cukup Bisa Menciptakan Satu Kerja Bersama Masyarakat Kembali Atau Kami Mengulirkan Apalagi Jadi Berputar Seperti Itu Pertama Nek Pertama Bagaimana Kerja Awal Untuk Menyatukan Karena Banyak Teman Bahwa Kami Menonton Bahwa Tidak Semua Teman Teman Anggota Milisi Mempunyai Satu Kesadaran Bergerak Bersama Jadi Kami Memang Seringkali Forum Kami Adalah Diskusi Ini Adalah Diskusi Salah Satu Pemberdayaan Untuk Kedalam Bahwa Kami Memang Sebelum Melakukan Itu Kita Selalu Menawarkan Konsep Ada Alasan Banyak Sudut Pandang Itu Kita Meniflorkan Itu Bagian Dari Satu Pemberdayaan Kedalam Artinya Kami Tidak Pengen Bahwa Teman Teman Milisi Ketika Kini Berusaha Melakukan Bagian Dari Gerakan Kami Adalah Edukasi Tadi Bahwa Ternyata Tidak Kau Keluar Tapi Kedalam Tidak Kami Lakukan Itu Bahkan Sebenarnya Ada Banyak Banyak Proyek Yang Harus Kita Lakukan Harus Kita Pending Dulu Karena Persoalan Seperti Yang Dibicarakan Kuro Bahwa Tidak Kepentingan Urgennya Tidak 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 Didaulukan Kedua Kepemahaman Teman-teman Yang Tidak 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 Bisa Jadi Kita Melakukan Memang Benar-benar Kita Bisa Lakukan Menurut Apa Yang Kami Punya Selain Itu Kami Tidak Memutus Bahwa Apa Yang Kami Lakukan Cukup Sederhana Artinya Walaupun Sambil Berjalan Kami Datang Satu Wilayah Yang Pengen Kamu Datang Kita Tidak Punya Sama Gambaran Yang Kita Kerjakan Tapi Kita Datang Sebagai Teman Berangkat Dari Sana Kami Kemudian Keluar Laporan Laporan Yang Kemudian Kita Bicarakan Lagi Itu Yang Kami Lakukan Biasanya Nah Hubungan Pertemalan Ini Mungkin Kalau Menurut Yang Lain Tidak Sangat Istimewa Tapi Adalah Istimewa Sekali Karena Di Kota Yang Begini Keras Ini Seorang Teman Sangat Penting Nilainya Bagaimana Membentuk Sebuah Militansi Yang Kuat Kalau Ikatan Pertemanan Tidak Kuat Kami Membuat Itu Karena Orang Bahasanya Yang Kita Barani Orang Orang Miskin Miskin Tidak Punya Harta Untuk Mengikat Hanya Pertemanan Yang Menjadikan Kami Kuat Itu Sampai Kami Lakukan Memang Proses Yang Kami Lakukan Di Lapangan Memang Agak Panjang Seperti Untuk Mengukuran Gak Bisa Sehari Dua Hari Gak Bisa Karena Salah Satunya Adalah Ngomong Salah Satu Yang Dilakukan Kita Adalah Ngomong Pemberdayaan Bersama Bahwa Ketika Kita Turun Ketambak Bayan Contohnya Koyang Jeral Kuro Sangat Origin Kita Tidak Lagi Kita Bukan Sekedar Seniman Yang Buat Proyek Disana Tapi Kami Melibatkan Bagaimana Warga Sebenarnya Mampu Melakukan Pertahanan Melakukan Pemberdayaan Sendiri Ketika Kita Kesana Artinya Kita Juga Jangka Waktu Kita Setahun Harus Keluarga Tampak Bayan Tampak Bayan Harus Mampu Meniapkan Dirinya Sendiri Harus Siap Menghadapi Sendiri Ada Milisi Ada Ada Orang Lain Atau Tidak Siap Hal Kami Coba Tawarkan Kepada Mereka Mas Tinyap 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 Bagian Tinyap Nyiapkan Referensi Karena DE Sekolah Yado Pelayonan Yado Hubungannya Banyak Jadi Biasanya Tinyap Yang Cari Referensi Tinyap Sama Ini Kuliah Di Jogja Kuro Melayu Ini Di Jogja Di Jogja Sementara Aku Sama Bagong Menjaga Surabaya Sama 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 Kami Berhari Referensi Referensi Itu Dari Kita Kumpul Di Teman Dari Anu Kami Mencoba Mengkomparasi Bahasa Mereka Gak Gitu Iya Rok Terus Dan Media Komplikasinya Kan Selama Sama Selama Ini Ini Menjaga Langsung Menang Publik Media Kalian Tapi Dalam Banyak Kalian Lautkan Secara Online apa 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 hubungan kan itu terus terus di jualin informasinya ini artinya keluar juga ini pernah selama ini apa si kita tahun berapa membuat website itu lho ya website kemudian website urusan elektronik itu digarap oleh wabakong oleh website kemudian tumblr terusan waduh muda facebook twitter jadi bagian itu bagian EDE bagian data arsip fisik itu diberikan kuro sama cu terusan yang gak dateng itu temen-temen dateng cu terusan yang website tumblr dan macam itu ini media online itu ini ketua sama galang kutu galang terusan ini bagian ke luar negeri dia membuat hubungan jadi yang sebenarnya membuat hubungan itu puro sama ini bagaimana ketika harus kontak dengan jenengan kontak dengan siapa itu tian sama redi yang jaga rumah karena mereka yang tidak yang waktunya banyak terusan banyak lah yang dilakukan mereka itu salah satunya juga merbitkan media media newsletter itu ya jurnal-jurnalnya temen-temen yang waktu itu itu juga sepatah ketitipkan ke IFA Art tapi kalau yang lain mungkin bisa samain kopi ke Kuro atau ke Tagong atau ke Redi itu ada itu file file itu silahkan sebenarnya itu yang kami ini acara tentu seperti kayak kita tidak seminar workshop itu wajib di teman-teman milisi bagian dari kesetaraan adalah workshop kami membagi apa yang kami bisa di setiap workshop di setiap acara mesti ada workshopnya dari kita itu jadi kita tidak mungkin tidak karena apa yang dilakukan kami cukup sederhana jadi seorang pikir kawan-kawan di geli 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 jadi cukup sederhana workshopnya ya, main-main artinya jaraknya make shop serius ya pak? gitu lah kami begitu program-programnya apa sih rutin? apa sih orang rutin? apa sih orang rutin setiap tahun dilakukan? apa pak? sebetulnya? apa secara asak kalau ngerespon program itu biasanya? iya, tadi asak rutin setiap tahunnya belum ada sebenarnya kita membuat, tapi cuma tidak jalan ya pak? jangan menerbitin jurnal itu kan ya ya kita hitung, terus kan ada satu alasan yang kenapa kami tidak sangat menentukan waktu kita sebenarnya punya planning juga maksudnya, tapi meleset-meleset terus alasannya, dan kami tidak menjadi jengkel kami unduhi planning, tapi gak banyak-banyaknya karena pertama, ya tadi awal bahwa teman-teman merisibukan seniman kami adalah, ya tadi kami berangkat dari orang biasa saja kami tidak pernah menyebut diri kami seniman kami orang biasa, tapi orang biasa yang iso membagi waktu untuk orang lain untuk berbuat lewain dengan media ini lah harapan kami apa yang kami lakukan? iso sammen lakukan iso sammen lakukan semua orang murabaya lah apa gitu? yang waktu aku mepet, yang aku harus kuliah, harus kerja ini kerja aku kerja sama kerja iso sammen lakukan iso sammen bayangkan teman-teman milisi ini rapatnya, forumnya, diskusi iso ya jam sepuluh bengi makanya kenapa teman-teman anggota milisi sangat ya kuwi kuwiai, tukang jagungan munung-munungi karena memang kami di kebiasaan yang kami harus menyalahkan waktu yang sangat anu gitu loh jadi tidak ada yang kebiasaan seperti hari ini pun seandainya njenengan tidak buat perjanjian dulu ya sepertinya kita memang ini sepuluh bengi jam sepuluh tidak ada yang kebiasaan karena mereka sudah selesai kerja kami pengen menunjukkan itu ke Surabaya pengennya nguh yang menunjukkan ke Surabaya mas, tidak ada waktu aku kerja mas banteng, tulang, walaupun waktu saja tidak ada duitnya mas jengker dari aku ya itu yang ingin kami tunjukkan ternyata kami ya iso kami pengennya nguh yang perlu mas menyediakan jadi waktu gerakan gerakan kami begitu ya pak terus lo asus yang pasti itu sebenarnya penerbitan penerbitan itu kewajiban dari teman-teman dari teman-teman milisi sebagai pertanggung jawaban terus kan kalau ternyata bentuk fisiknya dengan keterbatasan biaya yang kami tidak bisa kami makanya punya webshop itu berharap bahwa apa yang kami lakukan bisa dilihat di sana di tumblernya tapi kalau yuk si webshopnya lu jirini Pak Ketua pasti lebih banter tumblernya update-nya tumblernya ada yang menyediakan orang jauh apa jadi lebih itu yang dilakukan teman-teman aku ingin mengerti tentang apa penting kalian juga perhubungan banyak atau komunitas dengan suaponya juga kondisi ini apa yang ini pergerakan-pergerakan ini apa yang ini apa yang ini apa yang ini bisa dari sudut pandang apa ini ngomong yang ada di musuh ini yang ada di gerpek yang ada di gerpek cukup banyak yang terbutuhan straight art sedil apapun banyak yang bagus tapi banyak juga yang gak bagus gak bagus dalam artian kami masih melihat bagaimana semisal street art butuhkah publik membaca isu yang sudah ditawarkan apakah ini cuma sekedar narsis namanya atau akhirnya berita koran seribuan yang diberitakan menjadi street art atas nama berita sosial yang seharusnya memang kita melihat kembali mengkaji kembali satu masalah tersebut sebelum kita lemparkan ke dalam kepada publik agar tidak makin membuat publik salah membaca atau memahami ya memahami satu isu tersebut itu yang harus sebenarnya diperhitungkan sama teman-teman yang bekerja di ruang publik dan itu juga yang harus kami perhitungkan melihat satu isu tersebut dari berbagai sudut pandang ya akhirnya kami bisa pilih salah satu yang sekiranya paling murid kami paling tepat mungkin kurangnya kita berkumpul berdiskusi bertengkar Surabaya belum sampai pada titik seperti itu berdukar pikiran mungkin beberapa sudah dikasilitasi oleh C2O tapi di luar itu lebih banyak lagi yang tidak ter cover tidak ter cover kita tidak berbagi kita pernah mengadakan itu seperti mengumpulkan para seni masis art itu untuk mengerjakan di galeri kami sangat berharap akan ada diskusi yang muncul disitu katanya tidak berhasil dan tidak ada wajan apapun yang bisa kita bicarakan disitu dan akhirnya ya seperti itu di zaman seperti ini kemarin diskusi sama Reddy di zaman seperti ini seniman Surabaya tidak punya referensi di luar Surabaya saja ini aneh kami kemarin ngomong apa Surabaya tidak punya referensi di luar Surabaya salah kami ngomong menyalahkan generasi tua ya ya itu sangat tapi mungkin karena mungkin generasi-generasi orang teman-teman muda ini tidak bisa dengan report industri informasi yang sangat dekat ini seharusnya pandangan bagaimana orang-orang di luar kita sudah berbuat jauh gitu loh membongkar gerakan kesenian apa ini apa ini yang manual yang biasanya cukup konvensional seniman pameran yang kembang yang wit-witan yang mau ngayu apa ini apa ini saya tidak bingung tapi susah membongkannya makin tidak jelas pengusuran di mana-mana aneh kekerasan apa ini apa ini apa ini yang harus dibongkar oleh teman-teman muda ngomong merebut wang publik publik apa ini tidak akan dibicarakan ayo mulai kita ngomong tapi masalahnya di Surabaya tidak segampang tidak apa ini apa ini bangsa model apa ini yang harus di tawar jadi awal sampai kemudian teman-teman milisi kenapa teman-teman milisi tidak ingin dibaca kapan hari tidak ditawarkan teman-teman ayo diundang di ayur awal itu kadang-kadang izin dengan undang tidak jadi izin karena kebutuhan terkawalah terkawalah pertama isinnya apa pertama mau lah kami yang cukup orang biasa saja yang sebenarnya tidak butuh dipublikasikan kami tidak ingin dipublikasikan kami berbuat karena kesadaran bahwa awal itu harus berbuat makanya kenapa ada kampung ini lah aku coba menawarkan karena di kampung kami tidak menggunakan bahasa ke akademisi teman-teman kami tidak bicara tentang cara ngomongi seniman tapi aku ngomong caranya awakmur ya cuan monggo pisuan dengan contohnya apa ini lah karena aku menonton bahwa kesadaran ini juga hilang salah satunya apa contohnya ketika pilihan tambah banyak dipilih itu persoalan sangat penting kenapa kita membawa ke Solo ke Jogja ke Bandung persoalan tambah bayan itu persoalan beneran itu mengakar tapi ingin aku cuma sekedar aku apa apa jadi seniman apa gerakan kesenian ini ini sendiri butuhkan karena persoalan ini tidak coba di purek aku tidak yakin untuk katanya kurang kita terancam secara pribadi terancam di terör teror habis sead motors gerakan ke siετε di sejekat Aku merdeka di mana itu yang ingin kami coba tawarkan bahwa ini adalah fakta realitas real teman-teman yang harus dilihat teman-teman kesenian sebenarnya Surabaya tapi sama nonton tidak salah satunya ini ngomong karena sebenarnya ngomong setiap teman-teman ini pelaku pesenis pelaku merebut ruang publika teman-teman jalanan itulah nengguni apa meneret ngomong apa rasa emosional apa meneret apa meneret apa meneret apa meneret apa meneret apa teman-teman apa teman-teman pang tak kami kumpul dengan teman-teman pang kami menjara mendatangi teman-teman tapi aku lebih bisa datangi teman-teman pang yang ada yang teman-teman garasi sekarang aja karena di garasi sejak gegeran gegeran sejak gelut loh gak tahu sejak gelut itu yang aku senengi laku teman-temannya juga punya hubungan teman-teman teman-teman pang-pang itu tadi di Jawa di Jawa Timur yang punya hubungan dekat dengan itu salah satunya kita contohnya ketika proyek-proyek ini kan yang butuh publik banyak kami ngundang mereka itu kan wong-wong kuih yukak tau ngejak gelut mas aku kadang ayo le ngawur-ngawuran tapi ngejak gelut gak cocok gagasan ayo dibicarakan enak lah aku ngejak gelut ngejak gelut ngejak gelut kabel lagi iso aku pengen membentuk itulah mas kesadaran kau ini perusahaan apa meneret mas apa meneret selama ini tidak iya selama ini kami punya udah apa ya selama lembaga pemerintahan kami tidak punya hubungan ke lembaga pemerintah ya Roya dan kami sebenarnya apa yang kami lakukan teman-teman sebenarnya orang-orang senyuman berangkat ke pemerintah terusan sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman apa mereka melakukan tidak dengan kita itu sebenarnya lembaga dibawahnya itu lembaga kesenian lembaga kesenian itu seorang dewan kesenian Surabaya bisa taman budaya kesenian Surabaya kami nonton bahwa salah satu yang dikerjakan teman-teman adalah dokumentatif dokumentatif itu seperti halnya teman-teman ifaat ketika kita datang ke ifaat kenapa penting tidak sebelum muncul kelompok-kelompok yang lain mencoba mendokumentasi teman-teman bahwa seniman Surabaya pun atau siapa yang pelaku itu tidak pernah gelapan pencaratan salah satu waktu itu ke teman-teman komik lah minim waktu itu ngomong teman-teman komik saja lah menang bisa ngomong-ngomong teman komik yang tetap indi dimana mereka tidak mendicarakan kalau saya tidak tahu seniman tua kalau saya tidak tahu kalau saya tidak tahu kalau saya tidak tahu seni alternatif tidak tahu nah itu yang menjadikan kalau saya ludruk kalau saya tidak tahu kalau saya tidak mendicarakan nah ini mengerikan bahwa ya atau tidak tidak lepas dari mereka ideologi mereka tidak sangat responsif berada persoalan kurabaya uang-uang itu tetap perlu dicatat maksudnya uang IDW nyatat uang IDW nyatat uang IDW narses banget gitu loh makanya aku pun akhirnya teman-teman milisi kami melakukan pencaratan itu walaupun sistem pencaratan kami cukup kajur makanya kami butuh belajar saja kok apaan aku rek kami punya banyak hal yang sudah kami lakukan tapi awak IDW korak karit banyak uang seniman gak pilihan-pilihan itu yang kadang-kadang teman-teman milisi memang agak sedikit egois karena kami juga milih milihnya tidak semua orang kami apa cantet ya roh ya kami milih orang-orang kenapa kriteria-kriteria itu juga kami pilih itu yang dilakukan apa misalnya kami harapkan apa yang apa jadi berberan-berger berberan-berger berusaha 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 apa 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 yang pasti butuh dukungan dukungan banyak ya Rok ya salah satunya duit dukungan informasi ada dukungan duit itu dukungan informasi apa bahwa siapa yang dilakukan teman-teman ini kan salah satunya medianya ketika online yang sangat terbatas itu pengen ini sebenarnya penerbitan nih yang penerbitannya pakai nah penerbitan-penerbitan ini yang iya atau tidak jelas butuh biaya sebenarnya nek biaya kalau tidak yuk diling nol apa lah aku awal dikubungkisok lah gungisok ngomong itu karena apa yang dilakukan hari ini pun dengan apa yang dilakukan awal dikubungkannya paman saya kita tambah bayan lah paman yang dilakukan tambah bayan apa-apa yang di tidak selesai nengku ngomongkin ngomong mas berdekat pengkini ngonconi melakukan pendampingan mereka tidak bisa selesai memang proyek yang dilakukan kita jangkanya setahun ya wis anggap selesai lah datangnya tapi hubungannya dikubungkannya nggak bisa kutus nengku ngomong terus laporan-laporan apa yang dikubungkannya dikubungkannya apa yang dikubungkannya itu juga tetap di lakukan baik-baik-baik terusan yang selanjutnya menek pas bareng baik temen-temen saiki kan kini ngonconi konco-konco keren kali juga sama dengan temen-temen waktu itu si ayo rek bareng ada antariksa kan selepasnya kita sampai hari ini kan di sana jadi yang sekarang sampai garap yang belum selesai koordinatornya itu Regi Murti itu buat di sekarang sampai sebenarnya September harus selesai tapi ternyata di asal persisarat itu kisah anak trend kali itu itu anak parjogo kali itu Regi Murti itu dan kami semua membuat mewani kan koordinatornya di sini itu di sini sampai hari ini kemarin pun sampai hari ini dan ya mbuk ada tajanya sebenarnya tiga bulan tapi ternyata tidak masih tiga bulan lumayan gitu ya ternyata turun ya apa meneh kami kan gak pingin juga pandangannya bahwa apa-apa sekedar masuk itu boleh datang apa-apa ngajarin mereka tapi kami memang ya sering kali berkembang karena kami nonton persoalannya memang berkembang ya roh ya itu yang dikubungkannya itu pun ketika mbak di mbak kuro kenapa kok harus ini dulu kenapa kok harus dilakukan ya melihat tentang urgensi mau ya sebenarnya banyak kampung yang sebenarnya sudah kami lakukan buah-buah belum bis koncoan wayai mudun merontak di sini sih ditentu dah itu eh ini ini harus pindah ke ini karena lebih penting naiki gak dilakukan sih mau nambah ini ini gak harus jawabannya hilang mereka bakal kedatian yang lebih penting itu yang dilakukan dan apa mas yang tetap laku itu dilakukan teman milis ini sangat terbuka ya roh ya anggotanya terbuka tuh sistem keanggota ini terbuka cuma terbuka terusan keterlibatan sangat dalam kita mereka menjadi anggota itu ketika dia terlibat secara langsung kepada efek-efek milisi karena ketika melihat gagasan milisi kau ya apa karena tidak semua orang juga rumong so sepaham dengan dilakukan lalu kalau dia masih sepaham minim kesepahaman wayai itu tak pikir dia bisa terlibat gabung ke milisi terus kan di keanggotaan milisi bisa keluar masuk sebenarnya sebenarnya bisa keluar masuk dan bisa tidak ada satu batasan mau jadi siapa saja ya roh ya ada strukturalnya ada ada ketua anggota makanya ada devisi-devisi yang dibilang kuro tadi ada sistem begitu cara kerjanya memang belajar memang gitu itu yang dilakukan yang sebenarnya butuh lagi belajar banget itu ya menata data yang tahu tak kau ini sampai kapan hari ini jadi aku dewa ke tapi bicara nih kemudian kemudian banyak orang waktu itu kemudian akhirnya kami di website-website pun banyak yang masih tercerefer gitu ngomong bentuk penulisan-penulisan buku-buku yang tetap saat itu itu kadang-kadang memang ya begitu mungkin ya nggak iya tapi sebenarnya itu sederhana kadang-kadang bilang banyak orang itu yang dibutuh apa yang dilakukan sistem anggutannya begitu strukturan ada pertanggung jawaban juga itu lah salah satunya jurnal itu sistemnya terus pilih mereka ini jalan lah misalnya orang-orang takut medis itu memang itu jurnal ya tapi kami itu itu gara-gara itu ini itu waktu itu di website ya itu ada program awal itu tapi masih 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 salah satu itu mas yang tak masukkan di jurnal itu sebenarnya banyak seharusnya seandainya kayaknya pabiah yang belum nulis yang belum nulis kalau ada konsos yang belum nulis itu tidak kayak sempaman aja satu satu proyek ngomong tentang humits aja lah humits yang diomong lu kayak mas tentang responnya orang-orang kalau perpindahan-perpindahan yang diomong itu yang sementara waktu itu yang buat jurnal itu roh yang nulis dibebankan kurol ya saya mau nukai dan itu pun cukup segerhana alasannya kurol alasannya kurol ya ini minim minim biar teman-teman teruk tau eh lah buat dalamnya belum nah kami ini artinya ketika teman-teman muncul atau tidak muncul ya itu sih dirembuh sebenarnya kayak itu yang yang dilakukan tetap bersinggungan bersinggungan tuh langsung murah-murah yang digawih teman-teman sementara ini tidak keluar ya artinya tidak keluar keluar di jalan raya tapi kami cenderung karena murah di kampung kami kayak murah di kampung lah murah di kampung sama yang bisa lihat bahwa murah-murahnya murah-murah kampungan lah yang ini itu yang digawih ya apa itu kami ngomong bahwa itu media kami lah itu yang kami coba ngomong bahwa jadi kan ini gak ada apa yang gak ada cukilan gak ada sablon workshop sablon sablon cukilan apa yang lain itu yang kami bisa kami lalu itu yang jadi dasarnya agumik penyokong ini ini iya 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 iya